Memang awalnya, beliau tidak pernah mengetahui jati dirinya sendiri. Setelah berjalannya waktu, beliau akhirnya mengetahui tentang jati dirinya sendiri melalui keanehan-keanehan yang dialami dalam kehidupannya dan melalui kisi-kisi dan petunjuk langsung dari Allah SWT. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Sobat Semua, Selamat datang di MSLB Channel Salam Damai, Salam Sejahtera Di sini kami membahas tentang Sang Halifah ataupun Imam Mahdi tidak mengikuti semua hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Karena hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak semuanya bisa dijadikan landasan atau dalil. Sangat banyak hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi tetapi sebagian besarnya adalah hadis do'if. Karena banyak diriwayatkan oleh beberapa orang yang bermasalah yaitu banyak diriwayatkan oleh beberapa orang yang tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi periwayatan hadisnya. Karena kami bukanlah ahli hadis jadi kami tidak tahu mana hadis yang sahih mana hadis yang hasan dan mana hadis yang do'if. Kami takut salah dalam menyampaikan informasi tentang Sang Halifah Allah sesuai hadis. Sepengetahuan kami bahwa hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi banyak juga yang do'if. Oleh karena itu kami sangat takut salah dalam menyampaikan informasi tentang Sang Halifah sesuai hadis karena kami selalu berpikir apa yang kita sampaikan akan menjadi tanggung jawab sendiri. Untuk itu kami di sini menyampaikan informasi tentang Sang Halifah Allah sesuai dengan pengetahuan pribadi kami sendiri. Apa alasan kami berani menyampaikan informasi tentang Sang Halifah Allah sesuai pengetahuan pribadi? Kami berani karena kami sangat meyakini seseorang sebagai Halifah Allah yang telah hadir pada zaman sekarang ini. Seseorang yang kami ketahui dan yang kami kenal itu sudah menjadi pemimpin di langit maupun di bumi untuk saat ini. Mungkin saja seseorang yang kami kenal dan yang kami ketahui itu bukanlah sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Tetapi kami sangat meyakini bahwa beliau adalah seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi Halifah Allah pada zaman sekarang ini yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Kami meyakininya sebagai Halifah Allah karena di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqadasha Rasulullah Muhammad SAW ataupun mewarisi roh kerasulan. Di dalam diri seseorang itu sudah mewarisi Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin yaitu cahaya di atas cahaya. Hakikat Nur Muhammad adalah cahaya atau ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Di dalam diri seseorang itu sudah mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW dan seseorang itu jelas juga nasab atau silsila-silsilanya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. karena terdapat hal-hal semacam itulah yang membuat kami sangat yakin terhadap seseorang itu. Menurut pengetahuan pribadi kami bahwa seseorang yang sudah menjadi Halifah Allah pada zaman sekarang ini memiliki keturunan Arab asli. Beliau lahir dan besar di Indonesia. Beliau adalah sosok manusia biasa-biasa saja. Beliau bukanlah anak cucu dari keturunan ulama yang terkenal di dunia. Dan beliau dari kecil tidak bersekolah di pesantren. Dan beliau bukanlah seorang yang ahli dalam menghafal semua isi Al-Quran dan hadis. Beliau adalah sosok manusia yang hidup dalam kesederhanaan dan sangat jauh dari kemawahan. Dari kecil dirinya selalu diajarkan untuk sholat dan taat kepada Allah SWT. Setelah beranjak dewasa, beliau menjalani kehidupannya seperti manusia pada umumnya. Dari kecil hingga tumbuh dewasa, beliau bersekolah dan beraktifitas layaknya seperti manusia biasa. Pada saat beranjak dewasa, beliau mulai senang dengan amalan jikir. Beliau sering berjikir hingga lupa waktu untuk bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Karena kecintaannya dengan berjikir yang selalu mengingat Allah yang menjadikan dirinya sangat cinta kepada Allah SWT. Mungkin karena kecintaannya itu yang membuat dirinya sangat dekat dengan Allah sehingga atas kehendaknya Allah SWT memilihnya untuk menjadi halifah yang akan muncul pada zaman sekarang ini. Memang awalnya, beliau tidak pernah mengetahui jati dirinya sendiri. Setelah berjalannya waktu, beliau akhirnya mengetahui tentang jati dirinya sendiri melalui keanehan-keanehan yang dialami dalam kehidupannya dan melalui kisih-kisih dan petunjuk langsung dari Allah SWT. Hingga sampai saat ini, beliau sudah mengetahui jati dirinya sendiri dan hingga sampai saat ini, beliau tetap terus menjalankan tugas dan amanahnya sebagai halifah Allah di muka bumi ini. untuk saat sekarang ini, dirinya tidak terkenal di bumi tetapi amat terkenal di langit. Semua penduduk langit patuh kepadanya. Banyak juga raja dan ratu, penguasa gaib yang ada di beberapa penjuru bumi ini yang sudah berjumpa dengan beliau. Semuanya sudah patuh dan tunduk kepada seseorang itu. Hanya dari kalangan manusia saja yang belum banyak mengenal sosok manusia pilihan itu karena masih terdindingi oleh hawa nafsu, oleh keeguan diri, dan masih terdindingi oleh sifat keakuan diri. Allah menyembunyikan sosok kekasih pilihannya itu dibalik sosok manusia yang sangat sederhana, dibalik sosok yang hanya manusia biasa-biasa saja, semua yang terjadi di langit dan di bumi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memilih siapa saja untuk menjadi halifanya di muka bumi ini. Sang halifah ataupun yang sekarang ini yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi bukanlah dipilih atas kemauan dan keinginan manusia, tetapi dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menadirkan sesuatu kadang tidak sesuai seperti harapan kebanyakan orang, kadang tidak sesuai dengan ilmu dan pengetahuan kebanyakan manusia, kadang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kebanyakan manusia, kadang tidak sesuai dengan pemikiran dan pemahaman kebanyakan orang. Seperti itulah rahasia Allah dan itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia rahasia Allah tidak bisa digapai dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa digapai dengan akal dan logika. Karena rahasia Allah hanya bisa diraih dengan rasa cinta kepada Allah dan hanya bisa dicapai dengan rasa yang berkeinginan untuk sampai dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita benar-benar dengan rasa ingin melakukan perjumpaan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila Allah telah riduh dengan kesungguhan rasa pada diri hambanya, maka Allah akan datang memperkenalkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya termasuk rahasia keberadaan kekasihnya yaitu Sang Halifah ataupun Imam Mahdi. Tidak ada daya dan kekuatan pada diri manusia untuk mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang akan datang memperkenalkan dirinya kepada seorang hamba yang telah dikehendakinya. Tidak ada daya dan kekuatan manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah kecuali Allah sendiri yang akan menampakkan rahasia-rahasianya kepada seorang hamba yang telah dikasihinya. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa sehingga kita semua termasuk golongan hamba yang mu'min. Islam belum tentu mu'min. Mu'min sudah tentu Islam. Saya seringkali mengatakan kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalam MSLB Channel. Terima kasih.